Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tanyaan kali ini, media Bataba mendapat amanat dari Bapak Dr. Andres Haji Longki Janggola, Gubernur Surah Setengah Untuk mengantarkan kurban beliau atas nama keluarga ke beberapa tempat di Kota Palu Dan juga beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Mautong Sebuah amanah adalah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami Karena melalui amanah yang kami bawa, kami bisa langsung melihat ekspresi orang-orang yang sangat bahagia Saat menerima titipan yang kami bawa dari orang-orang baik Yang mempercayakan amanahnya kepada media Bataba Seperti perjalanan kami sebelumnya, kisah-kisah kebaikan dan kebahagiaan orang-orang sangat membahagiakan buat kami Seperti penyeloran sapi kurban kali ini, kami juga bertemu dengan orang-orang yang bahagia menerima sapi kurban Dari Bapak Lengki Jambola, Sangku Berdo, Surah Setengah Atas nama keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lengki Suki kami bersyukur Terima kasih dengan Bapak-Bapak yang menyumbang Apa namanya Kurban pada hari besok Selanjutnya hari Jumat Jadi kami Kesnaman di Kelurahan Petobo Saya baik-baik Musjid Alpurkan Sangat-sangat berterima kasih Dari sumbangan Pak Lengki Untuk satu ekor Insya Allah Terima kasih Atas nama masyarakat Jamaah dan pengurus Musjid Aladin Pak Lengki Jambatan Matikulore mengucapkan Terima kasih banyak Kepada keluarga besar Haji Lengki Janggola bersama ibu Atas infak bantuan Hewan kurban Insya Allah berkah Dan sehat selalu Kepada keluarga Terima kasih Saya ada pemandangan dari Pak Gufini Selaku kurban Saya yang terima Dari Masjid Al-Aberar Di Pumaya Oke Makasih Pak Kami selaku warga masyarakat Kelurahan Kawatuna Terima kasih banyak Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Lengki Seluarga Akan diijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Kami dari penitia kurban Masjid Al-Murusawara Jalan Ulang 4 Dengan ini Mengucapkan banyak Terima kasih Atas Sumpangsi Satu ekor Sapi kurban Ini Bapak Dokter Andos Lengki Janggola MSI Kami usahkan Banyak terima kasih Kurban adalah Ungkapan terima kasih Antara sesama manusia Baik yang diberi Maupun yang memberi Dan ungkapan syukur Kepada Allah Atas segala nikmat Dan kelebihan nikmat Yang telah diterima Itulah nikmat yang berbagi Bahagia yang diberi Dan bahagia pula Yang memberi Teman-teman Itulah tadi perjalanan kami Mengentarkan Sapi kurban Milik Bapak Dr. Arsas Jilongki Janggola Di beberapa tempat Desa Dolago Desa Olaya Desa Air Panas Desa Kayu Boko Masjid Takwa Bantaya Desa Parigimpu Desa Toboli Desa Siniu Desa Maninili Desa Sidoan Desa Lobu Mandiri Desa Baliara Desa Dolo Dan Pondok Pesantren Alherat Parigi Dan Alhamdulillah Pada saat kami selesai Mengantarkan Sapi kurban tersebut Pulangnya Saya dapat telepon Dari Muhammad Akbar Supratman Ketua Permuda Persatuan Pelajar Mahasiswa Dan Pemuda Sulawesi Tengah Sejabur Otabek Dia menitipkan kurban Untuk dipotong langsung Di tempat Abah Halo Halo Akbar Bagaimana Dan Alhamdulillah Hari ini Pemuda Sulteng Atas nama Keluarga besar Pemuda Sulteng Mewakili Teman-teman saya Menitipkan Satu Kurban Ke Patabak Mudah-mudahan Niat kita bersama Diberikan keberkahan Makanya juga kami Mengucapkan terima kasih Kepada objek Khususnya Sebagai owner Dari Patabak Sudah berkenan Untuk Mengeksekusi Satu Hewan kurban Dari kami Mungkin itu saja objek Terima kasih banyak Ini sudah mengamanatkan Hewan kurbannya Di Patabak Mudah-mudahan Kita semua Jadi berkah Amin 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 Waalaikumsalam Pagi ini Setelah kita melaksanakan Sholat Idul Adah Semua teman-teman Yang bertugas Untuk memotong Dan mengelola Daging kurban Sudah berkumpul Dengan tugas Masing-masing Yang sudah dibagi Ternyata selain Satu ekor sapi Dari permuda Kami juga Dititipkan Tiga ekor kambing Kambing pertama Dari keluarga Bapak Juni Burman Kambing kedua Dari keluarga Om Indra Dan kambing ketiga Atas nama Al-Mahumah Mutmainah Binti Shafri Al-Kadir Nama lengkap itu Bias-nama biasa Nama lengkap Ini menurut Bapak Bagaimana ini pengorbanan Apa yang Bapak korbankan hari ini Perasaan Seluruh teman-teman yang bekerja Kali ini sangat nampak bahagia Semua bekerja Dengan jobnya masing-masing Alhamdulillah Saat agak lelah Kami mendapat jamuan Dari Ibu Puput Tetangga kami Jamuan khusus Ala lebaran Terima kasih Ambil dulu kesana satu ini Mantap Ayam kampung dari Ibu Ibu makasih Ambil dulu mangkomo aslam Tidak cukup mangkomo Tidak mau lari kok punya Ayam mito aslam Ini apa? Ini apa? Pulut? Pulut? Nasi bakar kayaknya Kayanya? Baru saya ambil dari tempatnya ini Kenapa? Supaya saya ada disisakan Pekerjaan kami Jedah sejenak Untuk melaksanakan Solat Jumat Dan setelah itu Kami lanjutkan lagi Sekaligus membagi Daging kurban Yang sudah kami kemas Selain untuk warga komplek Juga menyerahkan Ke beberapa mahasiswa Di kos-kosan Yang tidak bisa pulang kampung Untuk melaksanakan lebaran Bersama keluarga Halo guys Sudah tidur? Sudah? Biasanya itu Ada yang terbang Sampai jumpa di 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 Menghilangkan Kembali Sampai jumpa di 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 Bapak Dr. Sajiloki Janggola Bersama keluarga Dan dari permuda Juga dari Tetangga Pak Taba Untuk memotong kampingnya sekalian dipotong di Pak Taba Terima kasih Akhirnya kami atas nama media Pak Taba mengucapkan Selamat Hari Raya Kurban Minal Aydin Ulfaisin Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih